Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar jagoan jajaran operator andalan jumpa lagi di channel ansun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara memunculkan keyboard onscreen pada Windows 10 ketika laptop atau komputer kita rusak biasanya keyboard kita tiba-tiba ada beberapa tombol yang tidak berfungsi nah disini kita bisa menggunakan keyboard onscreen untuk sementara waktu sebelum kita membeli keyboard fisiknya nah begini caranya agar keyboard onscreen muncul di Windows 10 baik untuk menampilkan keyboard onscreen pada Windows 10 disini saya mempunyai dua cara yang pertama kita harus terlebih dahulu masuk ke isi of access center nah untuk masuk ke isi of access center kita bisa tekan bersamaan window plus u kita tunggu nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini disini kita sudah masuk ke isi of access kemudian kita scroll ke bawah kita cari keyboard nah ini dia keyboard kita pilih kita klik disini nah otomatis disini akan muncul keyboard disini ada use your device without a physical keyboard nah pada use the onscreen keyboard kita on kan kita close kita coba di word kita ketikan kita klik disini otomatis akan muncul keyboard onscreen kita close kita coba di word kita ketikan berfungsi nah sudah berfungsi nah sudah berfungsi kita bisa close kan nah untuk cara yang kedua kita bisa klik kanan pada taskbar kemudian kita pilih kemudian kita pilih show touch keyboard button kita klik disini nah disini akan muncul logo atau simbol keyboard kita bisa klik disini nah disini akan muncul keyboard onscreen nah disini kita bisa pilih pengaturan kita bisa pilih tampilannya bisa seperti ini bisa seperti ini kita coba nah sudah berfungsi nah demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati